Halo cofrens, disini ada pertanyaan yang dimana kita punya nih seorang penjahit dia punya bahan itu 60 meter wall sama 40 meter katun. Nah dia akan membuat jazz dan rock. Nah disini dia membutuhkan jazz itu 3 meter wall sama 1 meter katun. Nah kalau rock dia membutuhkan 2 meter wall sama 2 meter katun. Nah yang ditanya itu berapa setel jazz dan rock yang harus penjahit buat agar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah bila 1 setel jazz itu 1.500.000 dan 1 setel rock itu adalah 1.000.000. Nah disini kita misalkan terlebih dahulu. Disini yang kita misalkan itu adalah banyaknya jazz, itu adalah x dan banyaknya rock itu y. Nah sehingga kita akan punya nih model matematikanya. Yaitu kan jazz itu membutuhkan 3 meter wall, nah rock itu membutuhkan 2 meter wall. Nah jadinya kita punya nih 3x ditambah dengan 2y, nah itu kan dia mempunyai maksimal 60 meter wall. Jadinya ini harus kurang dari sama dengan 60 meter wall. Nah selanjutnya untuk yang katun. Nah yang katun itu untuk jazz itu 1, berarti x ditambah dengan yang rock itu 2, berarti 2y. Itu harus kurang dari sama dengan 40. Dan kita perlu ingat bahwa banyaknya jazz dan banyaknya rock itu kan tidak mungkin nilainya negatif. Jadinya kita punya x nya itu lebih dari sama dengan 0, dan y nya itu lebih dari sama dengan 0. Nah sehingga kita akan nih memaksimumkan fungsi objektifnya, yaitu fx,y kita namakan disini. Yang dimana kan keuntungan untuk style jazz itu 1.500.000. Berarti 1.500.000, ini kita kali dengan x, ditambah dengan 1.000.000, ini kita kali dengan y, ini kita akan maksimumkan. Nah kita ini udah punya nih model pertidak samanya itu seperti ini. Nah maka kita akan mencari x,y yang mungkin untuk memaksimumkan ini. Nah sehingga dari sini kita akan menghitung dulu atau menggambar grafiknya terlebih dahulu untuk himpunan penyelesaiannya. Nah jadinya untuk menggambar grafiknya kita yang pertama punya 3x plus 2y kurang dari sama dengan 60. Nah sehingga disini kita akan menggambar dulu untuk garisnya. Berarti kita akan membuatnya menjadi persamaan, menjadi 3x plus 2y itu sama dengan 60. Nah kita akan mencari titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Nah untuk sumbu x berarti y nya sama dengan 0, maka kita akan punya x nya itu sama dengan 20. Nah jadinya titiknya itu adalah 20,0. Nah selanjutnya kita akan mencari titik potong dengan sumbu y, yaitu x nya sama dengan 0. Jadi kita punya y nya itu sama dengan 30. Jadi kita punya titiknya itu 0,30. Nah sehingga ini pada grafik kita gambarkan itu letaknya disini dan disini. Nah selanjutnya karena ini pertidak samanya dan tanda sama dengan, maka dia merupakan garis yang tegas hasilnya. Sehingga menjadi seperti ini nih garisnya yang berwarna biru ini. Nah selanjutnya kita akan mencari ini yang diarsir. Untuk mencari yang diarsir itu mudah. Kita masukin saja titik 0,0. Dia kan berada disini. Nah jadinya kita akan punya bagian kirinya 0, bagian ini nya jadi 0 juga. Jadinya 0 itu kurang dari sama dengan 60. Yang dimana pernyataan ini itu kan pernyataan yang benar. Karena pernyataan ini benar berarti 0,0 itu ikutan juga diarsir atau merupakan salah satu penyelesaiannya. Jadi yang diarsir itu adalah bagian yang ini yang ada 0,0 nya. Nah selanjutnya untuk yang x plus 2y kurang dari sama dengan 40 juga sama. Kita akan jadikan persamaan terlebih dahulu seperti ini. Dan kita akan mencari titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Nah sehingga pada grafiknya itu letaknya ada disini dan disini. Dan juga karena dia ada sama dengannya di pertidaksamaannya, maka dia garisnya adalah garis yang tegas juga. Nah jadinya menjadi seperti ini, persamaan garisnya. Nah untuk yang diarsir itu juga sama mencarinya. Yaitu tinggal kita substitusikan saja titik 0,0 ke sini. Jadinya kita akan punya ini 0 tambah 0 itu adalah 0, itu kurang dari sama dengan 40. Nah jadinya pernyataan ini itu juga pernyataan kan yang benar. Karena pernyataan ini benar, maka titik 0,0 di sini itu merupakan salah satu penyelesaian dari pertidaksamaan yang ini. Jadinya titik 0,0 itu kan ikutan diarsir seperti ini. Nah selanjutnya kita punya nih x dan y nya, itu kan harus lebih dari sama dengan 0 dua-duanya. Jadinya nanti yang diarsir itu hanyalah bagian kwadran 1 dari grafik ini. Nah jadinya kita akan punya yang diarsir itu adalah yang ada warna biru, warna hitam, dan letaknya di kwadran 1. Nah sehingga menjadi seperti ini nih, yang berwarna coklat ini. Nah selanjutnya kita akan mencari nih, titik potong di sini, dan yang di sini juga merupakan titik 0,0. Nah pertama kita akan mencari di sini yang merupakan titik potong antara garis yang 3x plus 2y sama dengan 60, dan x plus 2y sama dengan 40, yang dimana kita akan menggunakan cara eliminasi seperti ini. Nah kita akan eliminasi x nya, eh kita eliminasi y nya, maka kita punya x nya itu 10, dan kita substitusikan x nya 10, maka kita punya y nya 15, maka titik potong di sini itu menjadi 10,15. Nah begitu pula juga titik yang di sini. Nah selanjutnya, keempat titik ini, kita akan substitusikan ke dalam fungsi objektif ini, dan kita akan mencari nih, mana yang hasilnya paling besar untuk mendapatkan keuntungan maksimumnya. Nah sehingga kepat titik ini setelah disubstitusikan itu menjadi seperti ini. Dan kita punya ada 2 di sini yang paling besar, yaitu nil bernilai 30 juta, yaitu yang ini, dan yang ini. Nah sehingga kita akan mempunyai kesimpulannya, bahwa banyaknya jas untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya itu ada 2. Pertama bisa jas nya itu 20, dan rok nya 0, atau banyaknya jas itu bisa 10, dan rok nya itu ada 15. Nah sehingga inilah jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.